Coba diceritakan bagaimana yang kemarin ada istilah diantara para ajudan Karungga atau kepala rumah tangga di rumah saudara Saya tidak pernah menjadikan Yosua Karungga Tidak, pertanyaan saya Coba dijelaskan mengenai Karungga Kemarin kan para ajudan banyak bercerita Termasuk para terdakwa ini Bercerita bahwa ada istilah jabatan di saudara itu sebagai Karungga Apakah saudara tahu hal itu? Mohon izin yang mulia Mungkin para ADC diantara para ADC yang menyatakan bahwa Yosua Karungga Karena mungkin membantu saya dalam kas operasional Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan untuk rumah tangga dikelola oleh Yosua Atas dasar itu mereka menyebutnya Karungga Tapi kalau saya sendiri tidak pernah Sebentar Dan mengenai peralian-peralian siapa saja yang memegang Kalau saudara tidak tahu Karungga berarti saudara tidak akan tahu bagaimana apakah Para ADC ini dipercaya oleh keluarga saudara untuk memegang sejumlah uang untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan Tahu enggak itu? Kalau para ADC maupun ART di rumah saya tahu kalau Yosua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan kas operasional Apakah hanya terbatas pada Yosua? Ada Dek Riki juga untuk pengelolaan kas operasional di Magelang Selain itu? Hanya dua itu Bagaimana dengan saksi Dek Riki? Dek Riki dulu sebelum Dek Riki Jadi mohon izin yang sebenarnya dulu Dek Riki yang membantu saya pertama Tetapi karena Dek Riki itu cuti karena mau menikah Jadi diganti oleh Dek Riki untuk pengelolaan kas operasional Terus selanjutnya Dek Riki menemani anak kami di Magelang Lalu diganti ditunjuk oleh Pak Ferdis Sambo sementara oleh Yosua Artinya kalau para ajudan itu mengatakan adalah istilah karungga Kalau saudara mungkin mengelola keuangan Betul ya mulia Terima kasih telah menonton!